Walaupun berada di daerah yang sulit dijangkau, semua warga negara berhak menyeluruhkan hak pilihnya di hari pencoblosan saat pemilu. Hal itu pula yang membuat sebagian besar warga desa pemenang Lombok Utara Nusa Tenggara Barat rela menyeberagi pulau untuk mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS yang berlokasi di gili terawangan, sebuah pulau kecil yang menjadi kawasan pariwisata dan pusat ekonomi daerah setempat. Warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah terawangan umumnya adalah warga pesisir di sekitar pelabuhan bangsa Lombok Utara. Namun, sebagian besar memiliki tempat tinggal dan tempat usaha di gili terawangan. Di mana ada 5 TPS yang telah dipersiapkan. Sengaja berlokasi pada satu tempat yang memanfaatkan ruang kelas sekolah agar dapat memudahkan masyarakat dan sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata di daerah tersebut tetap berjalan. Sekarang dia balik ke terawangan untuk pemilih, nanti sore bisa dia balik, bisa dia nginep karena dia punya rumah di sini. Ya, ini kan apa namanya, pesta 5 tahun sekali. Ini pesta rakyat, jadi kan pemilih pemimpin juga sekalian di sini kan. Senipikannya luar biasa. Sampai rela menyebrang? Ya, karena banyak warga yang tinggal juga di Mataram, warga gili yang tinggal di Mataram untuk balik ke sini antusiasnya untuk pemilih tahun ini. Gili Terawangan merupakan salah satu dari tiga kawasan kepulauan di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara. Dengan jumlah total DPT mencapai 1.396 orang. Meski dilakukan di tengah aktivitas dan lalu lintas kunjungan wisata, proses pemungutan suara berjalan tertib dan lancar. Bahkan, tidak jarang sejumlah wisatawan asing yang melintas tertarik untuk mengabadikan momen pemungutan suara sebagai sisi lain dari kunjungan wisata di momen pemilu 2024. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, Muartakan.